Hari ini aku sama emak ke pasar lagi, bukan buat cabutin bulu ayam, tapi aku mau ajak emak beli bahan-bahan buat bikin bakso. Hari ini aku sama emak ke pasar lagi, bukan buat cabutin bulu ayam, tapi aku mau ajak emak beli bahan-bahan buat bikin bakso. Emak cerita, sebenarnya kangen bikin bakso lagi, tapi karena gak ada modal keinginan emak itu harus tertunda. Wah, emak semangat banget nih beli semua bahan buat bikin bakso. Sip, semua bahan sudah di tangan, saatnya kami pulang. Dan apa yang sudah aku persiapkan di rumah bikin emak kaget. Warung bakso kini bukan cuma impian buat emak, karena kini warung emak sudah ada, sudah direnovasi dan dilengkapi isinya. Emak ke pasar buat beli bahan-bahan bikin bakso tuh sebenarnya tuh buat disini lagi, buat emak jualan, buat nambah-nambah penghasilan. Jadi emak udah aja di rumah jualan ya emak, jangan keliling-keliling lagi, capek. Terima kasih, emak. Moga dengan adanya warung ini bisa menambah pendapatan emak. Jadi emak gak perlu berjualan keliling lagi. Ras, ada gula banyak di sini. Emak bisa numbuk awuk lagi, tanpa perlu ngutang ke warung. Ada gula juga, ada bahan-bahannya. Jadi untungnya bisa emak tabuk, emak puter, bisa jadi warung. Nambah-nambahin bisa buat emak makan ya emak. Ya emak bersyukur ke Allah setahun. Moga emak. Alhamdulillah ya emak. Amin emak. Dilempahkan untuk emak, rejakinya emak. Terus di Allah emak. Amin ya Allah. Ya Allah ya emak. Amin emak. Emak 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 sukses segalanya ya emak. Amin emak. Emak emak. Bunga ibu neng si damang sabar-hab sabar-hab sabar hari. Iya nih. Semoga bukan yang sembuh kayak emak ya emak. Iya. Gak hanya itu, ini juga ada beberapa perlengkapan rumah. Dengan adanya sofa ini, jika emak ingin duduk bersantai dan mengobrol, bisa di sini. Ada apa emak. Alhamdulillah emak ada sofa bangku. Kan selama ini emak tuh duduknya di tiker emak. Neng. Neng baik banget kak emak neng. Bukan neng ma ada dari Allah ma. Neng. Mungkin ya neng di lintaskan ke Allah ya. Sinti sukseskan ke Allah. Allah gak baleskan neng ya neng ya Allah. Neng. Jangan pulang ya neng, di sini aja. Neng ngurusin mama dulu. Nanti neng ke sini lagi nunggu emak. Ya emak. Mak ini ada sofa, bangku. Kalau emak capek, abis ngewarung emak bisa selonjoran duduk. Gak duduk di tiker lagi kayak kemaren sama neng. Tikernya suka ada binatang-binatang semut gitu emak. Emak sedang gak dapet bangku? Seneng. Nah liat lagi emak. Emak kan bajunya selama ini maaf ya emak. Iya. Udah padalah emak, jarang beli baju. Udah jelek. Ini ada baju uju bagus buat emak. Emak seneng gak emak? Seneng. Suka? Ini ada baju buat Kang Dede. Ini ada baju buat emak. Ada anduk, anduk emak kata emak udah lama buat mandi. Gak kering badannya. Karena udah tipis. Kita lihat emak ada kasur. Emak selama neng tinggal sama emak. Tidur sama emak. Kan kita suka tidur di kamar bareng sama emak. Badan neng sakit. Tidur di kasur emak udah keras, tipis. Sekarang ada kasur yang empuk. Emak bisa istirahat kalau capek. Gak ngeluh sakit lagi ya emak. Kayak neng. Kasur aja gue udah lama. Suka neng aja digigit semut. Terima kasih ya neng emak. Ya neng moga buat neng sing dilimpahkan ke Allah salah. Regeti neng sing langsung dipastikan ke emak. Ya Allah ya Rasulullah. Moga neng sing dilimpahkan neng. Sing sukses neng ya. Ya neng. Ya neng. Neng bukan anak emak. Tapi kasih banyak segala macem. Ya sopa ada kasur ya neng ya. Neng baik banget ya neng. Moga neng. Moga neng. Moga neng sing dilimpahkan ke Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Moga neng. Sing sukses kan segala neng ya neng ya. Moga. Ya neng. Sekarang neng anak emak. Iya. Mbak kemaren emak ngomong sama Neng. Malam-malam sepi sendiri. Iya. Kalo emak kalau sikap. Iya. Pang dede lagi. Keluar emak sendiri emak pengen punya TV. Biar emak ada temennya. Iya. Sekarang ada TV tuh emak. Iya. Kemaren emak bilang pengen punya TV. Iya. Sekarang udah dibeli TV emak seneng lah. Seneng. Kalo emak sepi sendiri emak bisa nonton TV. Iya. Biar gak bosen ya emak. Iya. Emak ini juga ada sedikit sembako. Semoga bisa dipergunakan untuk persediaan beberapa hari kedepan. Gak tega rasanya ninggalin emak. Beberapa hari bersama emak, aku merasakan kasih sayang yang sangat dari emak. Neng pamit dulu mau pulang ke Jakarta ya emak. Jangan Neng jangan pulang. Sekarang Neng kesini lagi emak. Jangan Neng jangan pulang Neng jangan pulang Neng.